Halo amigos and welcome back to my channel dan kali ini saya bakalan bermain game e-football mobile lagi ya guys yang dimana di video kali ini Able Gaming bakalan mengupas tuntas tentang hadiah-hadiah update maintenance dari Konami ya guys ya pas waktu kemarin itu kalian pasti tau lah ya kalau misalnya server sempat padat sesaat ya dan dimana semua user e-football ada yang bisa masuk ada yang enggak Able Gaming masuknya ke kategori nggak bisa masuk ya guys ya terus Bang kenapa sekarang Abang bisa masuk Bang jadi pas waktu kemarin itu Able Gaming dapat saran dari temennya Able Gaming yang dimana sarannya itu adalah harus coba terus-menerus ya pas waktu di bagian loading itu terus coba lagi coba lagi coba lagi dan akhirnya Alhamdulillah Able Gaming bisa masuk ya guys ya langsung di sini Able Gaming disambut dengan beberapa pesan kalian bisa lihat Able Gaming sudah punya 40 pesan di sana dan isinya itu benar-benar hadiah semua ya guys ya Bansos dari Konami gratis gacha dan juga tentu saja gratis pemain item dan yang lainnya ya guys ya wuh Able Gaming benar-benar semangat banget sekarang kita akan langsung saja lihat 40 pesan ini ya kayak ini dia guys kalian bisa lihat wow ini juga ada beberapa hadiah yang yang belum Able Gaming claim ya pas waktu beres nyelesaikan laga disini juga tuh kalian bisa lihat guys ada beberapa hadiah gacha kemudian ada hadiah pemain koin dan sebagainya ya guys ya kita akan langsung coba saja rekrut satu persatu dulu di bagian sebelah sini kita akan coba ngeklaim yang mana dulu ya guys ya kita akan coba ngeklaim pemain dulu ya Nah ini dia guys kalian akan mendapatkan tiga pemain epic ya Epic booster dari Pratama arahan Cenatip Songkrasin dan juga Safisali ya yang dimana masing-masing ini adalah pemain yang nanti akan berlaga di AFC Asian Cup Qatar 2023 ya ini dia ketiga pemain ini Abel kira itu pas untuk pertama-tama bakalan kita dapat kesempakatan buat gacha ketiga pemain ini ya tetapi tidak guys Konami sangat berbaik hati sekali kita mendapatkan Pratama arahan Cenatip dan juga Safisali ini secara gratis dengan kalian cuman update eFootball dan juga masuk login eFootballnya setelah maintenance kemarin ya guys ya kita akan langsung saja rekrut pertama Arhan di sini ya pertama-tama kita akan lihat bagaimana animasi kita merekrut pertama Arhan Oh itu dia Arhan nya sedang sledding tackle sebuah bola dan ini dia kita mendapatkan Pratama Arhan ya guys ya oke kita akan kunci dulu saja tentu saja ya ini dia pemain kebanggaan kita semua Indonesia ya guys ya ini juga beberapa apa itu namanya atribut-atribut skill-nya kemungkinan bisa di upgrade ya oke yang hijaunya itu ada kecepatan dan juga kekuatan tendangannya ya oke dan kemudian di sini Oh penguatnya kelincahan ya kemudian lemparan jauh juga ini ada oke kalian tambahannya jadi kita bisa upgrade pertama Arhan ini ya oke sip lumayan kita dapat Pratama Arhan ya guys ya welcome to the club untuk Pratama Arhan dan kemudian selanjutnya kita akan merekrut satu lagi pemain dari FC Asian Cup Qatar ya yang dimana ini adalah pemain andalan dari Thailand Chanatip Songkrasin ya guys ya seorang IMF dengan OVR 78 ini dia welcome to the club untuk Chanatip Songkrasin ya guys ya kita akan langsung kunci dan juga kita akan lihat bagaimana atribut dari si Chanatip Songkrasin ini oke ini dia beberapa atributnya dan kemudian ini juga Oh yang hijaunya ada dribble dan juga dribble akurat dan kemudian ada apa lagi apakah ada yang lain Oh ini keseimbangannya oke dan kemudian menggiring bola penguatnya ya dan di sini juga keahlian pemainnya ada banyak kalian juga bisa mendambahkan keahlian tambahannya di sini oke itu dia untuk Chanatip Songkrasin kita akan langsung ini dia pemain terakhir di hadiah pembukaan FC Asian Cup yakni Safisali ya guys ya ini merupakan pemain andalan dari timnas Malaysia ya ini dia Safisali seorang CF bernomor punggung 10 oke welcome to the club untuk Safisali ya kita akan coba lihat lagi atributnya detail pemain ini dia beberapa detail-detail dan juga beberapa atribut yang dimiliki oleh seorang Safisali ya kita akan coba lihat lagi Oh di sini ada penyelesaiannya 83 dan kemudian kekuatan tenangannya 81 oke kemudian penguatnya tembakannya ya tentu saja dia seorang CF ya kemudian ini wow kebanyakan atribut striker nih pemainnya ya malumlah soalnya posisinya juga jadi CF ya kan dan kemudian kita akan coba scroll lagi kebawah kalau nggak salah ada satu pemain lagi ah ini dia guys ini merupakan salah satu update yang lumayan mengejutkan juga ya buat Abla Gaming yang dimana sekarang kartu POTW sudah ada penguatnya juga ya guys ya setelah epic kemudian ikonik moment dan juga yang lainnya sudah ada penguat sekarang POTW juga ditambahkan penguat oleh Konami di e-football ini ya guys ya kita akan langsung saja mendapatkan Anthony Rudiger secara gratis ya guys ya dengan penguatnya kalian bisa lihat ini dia CB Real Madrid welcome to the club untuk Anthony Rudiger ya guys ya oke kita akan coba lihat detailnya dulu ya guys ya kita akan coba lihat detail dari seorang Mas Rudy Rudiger ini ya oke ini dia tipenya perusaha alibola jauh juga dan kemudian bagian bawah sini ada sundulan 82 oh kesedaran bertahan menekl agresi keterlibatan bertahan apakah ini Rudiger terbaik adik-adik oke kemudian di sini ada melompat kontak fisiknya uh hijau semua ya dan kemudian penguatnya di udara Oh berarti apa itu namanya sundulan ya ya maksimal tiga untuk penyelesaian sundulan melompat dan kontak fisik statistik pemain katanya kemudian kondisi aktif hati peringkat pembaruan langsung B atau lebih tinggi efek maksimal akan diaktifkan ketika pemain memiliki peringkat pembaruan langsung A Oh jadi kalau misalnya buat pemain yang dibawah A atau B itu penguatnya nggak akan aktif ya maksudnya ya hmm oke dan kemudian di sini juga ada keahlian pemain juga dan kemudian di sini keahlian tambahan tidak bisa ya tidak bisa ditambahkan kalau misalnya untuk POTW keahlian tambahan ataupun di upgrade ya oke dan mungkin itu semua ya itu semua hadiah-hadiah pemain yang didapatkan saat kalian update e-football ini ke apa itu namanya versi yang terbaru ya atau setelah maintenance ya oke kita akan langsung saja klaim terima semua ini hadiah beberapa buat gaca ya oke ini dia hadiah gacanya ada 13 dong kalian bayangkan guys ada 13 di sini hadiah gacanya oke kita akan lihat dulu kita bisa gaca ada apa aja POTW Worldwide kalian bisa dapatkan kesepakatan gacanya dengan menyelesaikan beberapa laga ya kemudian uh ada pack gaca dari AFC Asian Cup Qatar guys kalian bisa lihat di sini ada Jepang ya beberapa tim dari Asia yang akan mengikuti AFC Asian Cup di sini ada Thailand kemudian ada Republik Korea ada Indonesia ya ada Indonesia ya ada Indonesia kemudian ada Malaysia ada Hong Kong ada India ada Iraq ada China ada Saudi Arabia dan juga oh udah ya kita scroll ke sebelah sini lagi wow ada Epic Worldwide Clubs guys uh kalian bisa bayangkan apakah ini gaca epic gratis kah kita akan coba lihat semua ya guys ini gaca epic gratis tetapi apa itu namanya ada beberapa pemain-pemain mungkin standar juga ya oke kayaknya Abla Gaming bakal nimbun dulu nih kesepakatan kalau misalnya buat yang Epic Worldwide Clubs ini kita akan timbun sampai bisa 10 kali gaca ya guys ya nanti saja kalau misalnya satu-satu takutnya nggak hoki kayak pas satu kemarin kemarin ya dan di sebelah sini juga oh udah nggak ada lagi ya oke kita akan coba pertama-tama ke sebelah sini dulu kita akan mencoba gaca di POTW Worldwide dulu ya kita akan lihat siapa saja pemainnya ada Matius Cunha Salah Edwards Diaby Ender Vertesi Ivan Martin Rodri Hernandez Bardakci dan juga Minkovic Savic ya oke dan kalian bisa lihat guys disini juga ada POTW yang disertai dengan boosternya yang dimana POTW dengan booster itu oh nggak semua ya kayak Abla Gaming semua pas satu kemarin lihat beritanya ternyata yang dapat booster itu itu cuma Muhammad Salah Under sama si Ivan Martin ya oke kita akan mencoba saja kalau misalnya nggak dapet juga ya nggak apa-apa Abla Gaming nggak masalah ya soalnya udah dapet trigger sama beberapa pemain yang nggak dapet L booster juga di POTW ini tetap bagus-bagus ya guys ya kalau misalnya Abla Gaming lihat pas satu kemarin itu statisnya bener-bener bagus-bagus semua kita akan coba saja ini dia gaca pertama kita ya oh ada kembang api kembang api seperti itu yang keluar itu ya yang dari atas stadionnya kita akan coba lihat siapa yang akan kita dapatkan disini oh kita dapat dari Liga Turki ya siapakah ini oke dari Liga Turki itu oh si Bardakci ya oke lumayan kita dapat CB lagi di POTW ini tidak apa-apa ya tetap bersyukur oke kita akan lanjutkan saja kita lanjut ke sini ya guys ya yang ditunggu-tunggu kita akan coba menggaca beberapa pack dari negara-negara di ASEAN ya yang akan mengikuti AFC Asian Cup nanti kita akan lihat dulu Jepang nih squad yang paling gacor di AFC Asian Cup ini ya kita akan coba lihat ada Kashiweda Ito Asano Minamino Kubo Mitoma Morita Endo sama Tanaka Nakayama sama si Taniguchi ya oke Abla Gaming kayaknya mau ngincar Kubo nih disini nih kita akan coba saja ya siapa yang akan kita dapatkan disini di packnya Jepang soalnya pemain Jepang ini bener-bener bagus sekali ya guys ya kalau misalnya buat sekarang ini mereka semua pada menjadi andalan di klub-klub Eropa Oke kita akan lihat siapa yang akan kita dapatkan disini Wow Oh dapat si Mitoma ya Ken Abla Gaming dapat si Kubo nomor 7 oke tidak apa-apa kita dapat pemain andalan dari Brighton ya si Kauru Mitoma Oke welcome to the club untuk Kauru Mitoma Oke kita akan kunci dulu saja ya si Mitoma ini nah lumayan kita dapat Kauru Mitoma ya guys ya pemain andalan dari Brighton kemudian di sini kita akan langsung coba lihat-lihat dulu di bagian packnya Thailand di sini ada siapa apa itu eh Adisa Chryshorn Terasil Dangdak Bordin Palak Bitiwat S Sarajuyen Supanan Burerat Tristan Duk Teraton Bunmatan kemudian ada Pirapat Notecaya Pansah Hemfibon dan juga Kitipong ya oke kita akan coba mengincar siapa ya guys si Abla Gaming nggak tahu mengincar siapa si Teraton mungkin ya kemudian sama si eh siapa ya ya pokoknya kalau misalnya nggak dapet siapapun itu itu ya apa sih Abla Gaming nggak ngincar siapapun disini kita akan coba saja cobain gecha disini kita akan coba lihat siapa yang akan kita dapatkan oke ini dia animasinya kita akan langsung saja lihat ini dia moment of truth siapa yang akan Abla Gaming dapatkan oke ini dia kita akan lihat ada Saraj Sarajuyen ya kalau nggak salah namanya tadi tuh kita akan lihat namanya bener nggak ya Sarajuyen ya seorang DMF ya oke lumayan kita akan langsung kunci saja si Sarajuyen ini ya nah oke dan kemudian kita akan coba lihat selanjutnya Oh ada Republik Korea ya kita akan lihat siapa saja yang ada di sini ada Son Heung Min tentu saja ya huanghi chan ee chou gue sung choyung wuk terus apa siapa itu kuong chang hun li jai sung kim tae han kim jinsu kim min jai kim yong guen dan sama kim siung gyu ya oke kim kim semuanya guys ya oke kita akan coba saja siapa yang akan kita dapatkan disini Wah Son Heung Min itu gacor sih oke kita akan coba lihat saja siapa yang akan kita kita dapatkan disini ya guys ya ini dia let's go siapa yang akan kita dapatkan disini ya guys ya itu dia sudah terlihat siapa kegerangan Oh siapa ini siapa ini oke kim tae han ya kita dapat RB ternyata oke lumayan saja kita akan coba eh kunci saja ini pemainnya nah kesip dan kemudian kita akan coba langsung saja ya di sini ada Indonesia ya guys ya let's go Indonesia siapa saja yang ada di sini ada Dimas Derajat Marcelino Ferdinand Witan Sulaiman Ricky Kambuaya Mark Lok Asnawi Pangkualam Bahar Pratama Arhan Rizky Rido siapa lagi itu ada Afeada Dewang ga Elkan Bagot dan juga Fahruddin Arianto ya guys ya ada beberapa nama muka-muka lama yang masuk ke sini tetapi kita akan coba lihat saja siapa yang akan kita dapatkan di pack kali ini ya guys ya let's go ini dia kita akan coba saja kita akan lihat siapa yang akan kita dapatkan disini berarti kalau misalnya apa itu namanya ada pack Indonesia ini Able Gaming bisa kita tambah-tambah pemain di squad full pemain timnasnya Able Gaming ya oke itu dia nomor 9 siapa kegerangan kalau gak salah sih Dimas Derajat ya nomor 9 itu ya kita akan coba lihat Yap benar sekali CF kebanggaan kita semua Dimas Derajat ya guys ya oke lumayan kita akan langsung saja pergi ke sini ada Malaysia ya Yap ada Malaysia kita akan coba lihat saja pemain-pemainnya disini ada Deren Luk Arif Aiman Hanapi Safawi Rasid kemudian Nazmi Faizmangsur Faisal Halim Matthew Davis Lafere Chorbin Ong kemudian ada Rufin Tiran selanjutnya ada Dion Kos Dominik Tan dan juga Sihan Hazmi ya oke yang paling disorot ini kalau Able Gaming lihat itu ada Arif Aiman Hanapi dan juga Safawi Rasid tentu saja ya oke kita akan langsung saja kita akan langsung coba kaca di bagian Malaysia ini ya guys ya ini dia animasinya sudah keluar wali masingnya beda-beda ya pas satu tadi ada kembang api yang keluar kemudian disini sekarang apa itu namanya tampilan atasnya ya Oh kita dapat keeper ternyata guys Oke ini dia kita dapat keeper kain nikah Oh bukan si Dominik Tan ya oke karena beli gaming tadi itu lihatnya kayak yang pakai sarung tangan gitu ya ternyata bukan warna kuning lagi bajunya kayak nanti gaming itu keeper oke lumayan saja kita akan langsung saja pergi ke sini ada Hong Kong ya guys ya Oke kita akan lihat saja pemain-pemain dari Hong Kong ini ada Sun Ming Him kemudian ada Wong Wai Chan Siu Kwan Wu Chun Ming Hwang Yang Sui Wang Yang Sui Wang Kit Lao Tzu Chun Li Yung Wun Chung Lu Wai Lim Si Ka Keng dan juga Paulo Cesar ya oh Paulo Cesar ini pemain apa itu kayak bukan pemain dari Hong Kong dia oke kita akan langsung saja kita rekrut mencoba satu kali gratis disini ya guys ya oke kita akan coba saja ini dia animasinya ya guys ya let's go kita akan coba lihat siapa yang akan kita dapatkan disini ada siapa ini tadi di Able Gaming lihat oke Oh Wuchun Ming ya guys ya seorang DMF oke lumayan kita akan langsung saja kunci-kunci gaming ya nah sip dan kemudian kita akan berlanjut lagi petualangan kita dalam gaca-gaca gaming ini masih belum berakhir ada India sekarang ya guys ya kita akan lihat India ini ada siapa saja Oh cuma sedikit tapi kayaknya dia Kak Oke kita akan lihat dulu disini ada Sunil Chetri kemudian ada Manfir Singh ada Sahal Abdul Samad ada Ashwikla Kurunian ada Shuresh Singh Pritam Kotal dan juga Sandesh Jingan ya guys ya oke tentu saja disini yang paling diincar itu si Sunil Chetri ya seorang ikon dari India oke kita akan langsung saja coba melihat siapa yang akan kita dapatkan disini ya guys ya apakah kita akan mendapatkan Chetri guys soalnya Able Gaming mengincar Chetri ya guys ya oke kita akan langsung saja lihat disini oke itu dia Oh dapet Shuresh ya oke kita akan lihat oke dapet Shuresh Singh disini CMF ya oke lumayan kita akan langsung saja kunci seperti biasa ya disini nah kita akan kunci dan kemudian kita akan langsung lanjutkan lagi di bagian sebelah sini ada Irak sekarang ya guys ya ini dia ada Irak disini ada Ali Al Hamadi ada Aymen Husein ada Ibrahim Bayesh ada Husein Ali ada ada Bashar Rasan ada Amjad Atwan ada Muhammad Ali Abud itu atau siapa oh Muhammad Ali Abud ya Muhammad Ali Abud kemudian ada Sad Abdul Amir kemudian ada siapa itu eh siapa ini Hasan Raib Matruk ya namanya kepanjangan jadi sampai-sampai kecil gitu guys di bagian pinggirnya itu ada Ahmad Ibrahim Halaf dan juga sini siapa ini ada Jalal Hasan Hakim ya oke kita akan coba saja di bagian timnas Irak ini kita akan coba sekali gacha siapa yang akan kita dapatkan ya guys ya ini dia kita akan coba saja nah ini dia moment of truth siapa yang akan kita dapatkan di bagian timnas Irak ini ya guys ya ada Suaid siapakah gerangan Suaid ini kita akan lihat bersama-sama oh Muhammad Ali Abud ya ternyata ya oke panggilnya Suaid katanya oke kita akan langsung saja lanjut ya guys ya kuncinya nanti saja dan kemudian kita disini ada China ya ada China guys kita akan lihat disini ada siapa Tan Long Liu Bin Bin kemudian ada Gautian Yi Su Xin Wang Shen Chao Liu Yang Zhu Chen Jie Jiang Guangpai kemudian ada siapa lagi ini Gautian Yi Zhang Lin Peng dan juga Yan Jun Ling ya guys ya oke kita akan langsung saja rekrut mereka semua disini ya gak semua juga sih cuma dapat satu kocak oke ini dia kalian bisa lihat oh hampir 20 menit loh asli cuman rekrut beberapa pemain yang ada disini juga guys soalnya ya saking banyaknya ya oke kita akan lihat siapakah ini siapakah gerangan kamu oh kita kita dapat susin ya guys ya oke kita dapat susin yap kita akan langsung eh kunci saja di bagian sini nah oke dan kemudian kita akan langsung saja ke sebelah sini ada apa lagi ini oke huh setelah sekian lama tadi Able Gaming rekrut beberapa pemain dari sini semuanya akhirnya kita sampai di penghujung acara kita ya guys yang dimana kita akan merekrut ini dia dari Saudi Arabia sekarang ya guys ya kita akan lihat siapa saja yang ada disini ada oh kalau misalnya Saudi ini harus digini nih nah ada Fahad al-Mualad kemudian disini ada Salim al-Dawsari kemudian disini ada Abdul Rahman al-Gharib kemudian disini juga ada Muhammad Kano di sebelah sini ada Salman al-Faraj di sebelah sini ada Saud Abdul Hamid di sebelah sini di sebelah sini ada Yasir al-Sharani kemudian di sebelah sini ada Abdulillah al-Amri kemudian di sebelah sini ada Hassan Tambakti di sebelah sini juga ada Ahmed Syarahili dan yang terakhir ada keepernya Muhammad al-Owais ya guys ya oke ini adalah skuad Arab Saudi yang tampil di Piala Dunia di Qatar dan mengalahkan Argentina ya guys ya oke kita akan langsung saja rekrut pemain dari Arab Saudi ini yang sempat menghebohkan dunia karena berhasil mengalahkan Argentina ya pas waktu di Piala Dunia Qatar tahun lalu ini dia kita akan coba lihat siapa yang akan kita dapatkan disini ada Saud di sebelah sana oke kita akan lihat Saud ini siapa nih oh Saud Abdul Hamid ternyata ya guys ya seorang right back dari Saudi Arabia oke lumayan dan itu dia guys petualangan Gacha POTW dan juga beberapa pemain-pemain yang ada dan juga nanti tampil di FC Asian Cup ya guys ya dari sekian banyak disini kalian bisa lihat kalian bisa mendapatkan mereka semua pertama kali itu dengan gratis dan juga yang ke sekian kalinya kalian harus mengeluarkan koin kuning ya sebesar 100 kalau misalnya mau ngelengkapin semua ya tinggal dimelahin aja ya dan kemudian Ably Gaming juga pas waktu tadi itu sempat lihat ya guys ya sempat lihat di mana nih di toko kalau gak salah nah disini di poin e-football ada si Leon Goretzka ya nampaknya ya oke ini dia si Leon Goretzka kalau misalnya menurut kalian si Leon Goretzka ini bagus atau enggak guys oke dia itu gaya bermainnya box to box dan kemudian disininya itu sundulannya 81 dapatnya ya kemudian kekuatan tenangannya juga dan kemudian kontak fisik ya oke disini ada beberapa apa itu atribut-atribut yang lainnya juga kalian pemainnya dan Ably Gaming mau minta salam ke kalian dan Goretzka ini bagus gak guys kalau misalnya kita upgrade ya kalau misalnya kartu ini bisa di upgrade kan kalau misalnya di mana ini yang ada di pemainnya ditukar pakai token warna pink ini coba tulis di kolom komentar di bawah ya guys ya dan kemudian seragam oke belum ada yang baru ya kalau misalnya buat seragam oke dan itu mungkin guys petualangan gaca-gaca gaming kita di e-football setelah maintenance beberapa waktu yang lalu ya guys ya sampai-sampai server padat oke mungkin seperti ini dulu saja video untuk kali ini bila kalian suka jangan lupa like, komen, share, juga subscribe I think that's it guys, adios amigos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati